Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube aku bisa menemukan hantu berhanyu gak sih mas itu pas kamu nonton videoku dan kali ini kita bakal coba buat cerita lagi dan ini kan udah ada ayah aku ya kemarin kan mas aku menemukan sama mama itu kita bahas tentang bapak yang memiliki kekuatannya dulu ya mas tapi ini bukan orang pintar bukan loh ya guys nanti kalian kira dukun tuh bukan ya jadi bapak itu kayak punya kekuatan ajaib gitu loh kayak banyak ke pandinya kelebihan lah kelebihannya tuh apa pak coba jelasin jangan raku kamu nanti apa ajaib kelebihannya dulu saat kita makan busi yang sudah dibakar keadaan menangah panas langsung dimangkul hantu lidah gak makan apa-apa makan beling eh kok tolong pak iya 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 makan beling tuh sebanyak itu ada mantranya ya pak ya bisa kita umur berapa pak umur bangsa 18-19-20 tahun bapak kenapa sih makan beling kan bisa makan nasi pak biar kenyang kan untuk latihan oh kayak belakang itu belakang itu belakang itu dulu bapak sebelumnya lu melakukan apa mantra maksudnya topo atau poso apa ya baca mantranya ada mantranya ada dua nya ada apa lagi poso itu ada mantranya memperkuat diri-diri ini ada teman ini nggak Pak Bujuban apa namanya pak dulu pak Bujuban namanya Lohola Cokro eh coba apa namanya pak Lohola Cokro dulu nah itu bapak baca berapa tahun pak berapa tahun pak berapa tahun pak dulu pak eh kok enak mantra nih pak dulu berapa tahun pak mbak Mila jadi tuh kayak jadi tau dari situ tuh bapak tuh sebenernya dulu tuh ada beberapa mantra-mantra yang bapak inget tapi bapak sebenernya tuh inget nggak ayo? masih inget? ya ada masih inget nggak sampai sekarang mantra yang bapak baca ini tuh sudah dibaca kan? sedikit banyak inget saya doya dan bu doya semua itu saya tahu kebal kalau kalau semua semua yang dimasukkan oleh kejalanan manusia bapak Mila punya apa kodam? tapi itu juga bapak percaya kodam nggak sih? pembawaan keturunan bisa dipasang juga kodam itu bisa apa sih namanya menurut kelahiran itu kodam itu mbak Mila apa kodamnya mbak? macan tutul kodam itu kodam itu pembawaan lahir kita yaitu kawah aku hanya bapak apa lagi pokoknya aku tuh masih apa ya namanya ya tercengang gitu loh guys ngelihat bapak tuh dulu tuh bisa makan beling aku tahu dari tanya mama kayak dia punya ketuatan kayak ayah tuh punya kekurangan bisa makan beling terus bisa apa sih yang kayak api itu nggak panas terus katanya itu juga katanya mama itu kan pas butuh arisan itu terus bisa nyebut arisan itu supaya mama tuh dapet arisan dan itu bener kakak pengen dapet arisan udah lama nggak dapet arisan terus aku nanti kamu nyebut ini gitu lah keluar betul lah arisannya kan kan saya di pedang aja diri tangannya bingk-ingkir gini nggak nggak oh iya tau tuh kayak atraksi-atraksi mau di menggair menggair rambut udara rambut udara mungkin kok tapi itu ada pantangannya enggak makan ya Mbak Mila tanya bapak pantangannya nggak boleh makan makan kates mengkal sama kates apa kates mengkal kates kemerampung kates mentah sama peluang katanya jak sayur kue kates mentahnya apa ya pepaya bisa makan nggak itu bisa buat oseng-oseng bisa terus apa pepaya memangkal sama sayur kue sayur kue kue itu apa gori kue itu kue itu seperti nangka kue sopunil nangka bulat sekarang udah makan jadi udah kehilang kekuatannya coba coba ulangi tadi pak yang bapak masih ngergak mantra sebelum melakukan atrak situ kayak biar kebal itu apa mantang kawah di hari-hari doang bantu aku untuk kebal oh my god jadi itu mantra jangan kalian coba coba kalau kalian coba kalian jadi kebal kayaknya itu dia bacaannya pak bacaannya bacaannya lain apa-apa ingat nggak agak lupa bilang terus yang arisan mobil begini apa gimana itu yang arisan itu ini seseorang minta tolong bapak kalian mendapatkan harisan peruang harisan ini berapa saya ambil saya serahkan kembali setelah saya kasih mantra ya Allah kami tolonglah kami saudara kami insya sedang mendutupkan kebutuhannya untuk biaya-biaya ekonomi sehari-hari dan biaya sekurah anaknya kemudian Allah memberikan kebijaknya sehingga arisannya nanti didapat untuk kami lewat uang kebijaknya kami amin serahkan tangan diri tangan kiri padahal yang berhasil sesuai yang dikatakan dengan kebutuhan untuk seseorang yang terkerempuan setelah itu memakai arisan berapa dulu bukan aku temani bapak bahwa ke sini ya teman ke sini saya kemari kemari ada yang matalah yang matalah untung bapak siapa 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 ibu kenapa kamu mengumumkan saya saya di sini eh kasi banget itu pak kita pergi di sini pak berapa jatuh jatuh di sini bapak untuk saya melihat semua membuat kemari kemari itu kami itu Terima kasih telah menonton